Sejumlah orang tua menemui Gubernur Jambi meminta anak mereka yang ditangkap polisi di Raja Malaysia segera dipulangkan. Video kedatangan orang tua itu ramai dibicarakan di media sosial. Kepada Gubernur Jambi, sejumlah orang tua mengatakan bila anak mereka berangkat 3 bulan lalu dan dijanjikan bekerja sebagai marketing. Namun ternyata dipekerjakan sebagai operator judi online. Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan warga Jambi itu berangkat ke Malaysia menggunakan visa wisata. Al-Haris meminta agar warga Jambi yang ditangkap hanya dikenai pelanggaran keimigrasian. Karena ada tiga yang dimelukur ya, jumlahnya di Malacca. Nah jadi, saya sampaikan bahwa pihak Kedubes sedang bernegosiasi dengan pihak kepolisian Malaysia. Mereka berharap bahwa anak-anak Jambi ini saksi saja semuanya. Saksi, tapi bukan tersangka. Saat ini juga anak Jambi itu masih disaksi bagi kepolisian Malaysia. Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Jambi Tolib mengatakan warga Jambi yang ditangkap saat ini sedang menjalani persidangan dan berstatus sebagai saksi. Mereka ditempatkan di rumah penlindungan saksi. Kemudian dari 30 WNI tersebut berdasarkan data paspor terdapat 16 ya, 16 orang WNI itu kelahiran Jambi yang semuanya adalah laki-laki. Sementara sisanya memang 14 orang kelahiran di luar Jambi. Datanya ada lengkap nanti ada di saya. Kemudian dari ke-30 data paspor tersebut memang tidak ditemukan paspor yang kemudian terbitan dari imigrasi Jambi. Jadi semuanya paspor itu dibuat di luar wilayah Jambi, di Jakarta Timur sebagian besar. Bila direportasi, Pemprov Jambi menyatakan pihaknya siap memfasilitasi kepulangan semua warga Jambi tersebut. Yang Liputan, CNN Indonesia